Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, berjumpa kembali dengan Asep Kerinci Channel Pada kali ini, kita akan membahas mengenai Tata cara daftar ulang PPDB Online 2020 Kota Batam Sebelum melakukan pendaftaran ulang Pastikan terlebih dahulu bahwasannya calon siswa telah lulus seleksi PPDB Hasil seleksi bisa kita cek dengan cara sebagai berikut Pilih hasil seleksi, kemudian cari sekolah Ketikkan nama sekolah pilihan pertama Jika tidak ditemukan di sekolah pilihan pertama Bapak Ibu bisa mencari lagi di sekolah pilihan kedua Selanjutnya, pengajuan daftar ulang Cukup dengan memasukkan NIC peserta Nantinya akan muncul seluruh data peserta Ajukan daftar ulang, konfirmasi OK Selesai Jangan lupa mengecek hasil proses peserta daftar ulang Daftar ulang selesai Selamat datang di sekolah baru Dan semoga Corona ini cepat berlalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!